Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah masa dari perwakilan tenaga Honoreka Sekabupaten Sumedang mendatangi kantor DPRD Sumedang sambil membawa atribut spanduk pemisah mereka mempertanyakan nasib dan mendorong revisi Undang-Undang ASN. Honorer dari berbagai forum dinas Sekabupaten Sumedang, Long March, dan mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Para honorer yang berdinas hampir di seluruh dinas dan instansi pemekap Sumedang ini menanyakan kejelasan nasib mereka dan mendorong DPRD Sumedang memfasilitasi revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dalam Undang-Undang ASN, pembatasan usia hingga 35 tahun dan kejelasan pengangkatan menjadi PNS tidak ada. Masa menuntut Undang-Undang ASN direvisi. Di Sumedang, ribuan pegawai mulai dari tenaga guru, kesehatan sampai satu PP sebagai penegak perda masih honorer dan banyak yang umurnya sudah di atas 35, bahkan 40 tahun, dengan pengabdian di atas 10 tahun. Tadinya kan surat sudah dilayangkan melalui adegasi dan itu sudah tersampaikan langsung ke Presiden. Itu lebih utama dibandingkan ketika kita membuat secara parsial per Kabupaten. Akan tetapi ketika memang ini dibutuhkan secara parsial Kabupaten Sudang, ya kita akan buatkan surat tersebut. Dan hari ini pun kita akan membuat langsung surat dan bersama-sama nanti akan disampaikan dengan surat yang Bupati sampaikan hari ini. Menuntut legislatif ataupun eksekutif untuk mendorong revisi ASN yang akan dilaksanakan nanti. Nah pasti, ya mungkin seandainya memang rakipan CPNB akan dilaksanakan saja, mungkin kita akan melaksanakan mogok secara masal. Para honorer berharap anggota Dewan dapat menyampaikan tuntutan mereka. Dengan begitu, para honorer bisa mendapatkan kejelasan dan diangkat menjadi PNS.